Hai welcome back to my channel kembali lagi bersama saya Pinot Carla disini bagaimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun semuanya berada dan harus tetap semangat oh ya teman-teman di video kali ini saya ingin membuat video tutorial bagaimana caranya jika kita ingin mengganti sandip password kita pada aplikasi mobile banking BNI ataupun yang disebut dengan kode MPIN oke teman-teman nah jadi buat teman-teman yang ingin mengganti password atau mengganti kode MPIN teman-teman pada aplikasi mobile banking BNI diikuti terus ya videonya nah disini langsung saja kita akan masuk ataupun login ke aplikasi mobile banking BNI milik kita oke teman-teman maksudnya login ke aplikasi mobile banking BNI milik masing-masing ya Nah langsung saja disini langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya kita akan melengkapi user ID dan mengisi MPIN milik kita yang sebelumnya ya jadi kita disini menggunakan MPIN yang belum kita ganti oke silahkan teman-teman lengkapi user ID dan MPIN teman-teman selanjutnya klik login nah sekarang kita sudah berhasil masuk di halaman utama dari aplikasi mobile banking BNI nah berikutnya teman-teman cari kalimat bacaannya pengaturan yang ada di bagian paling bawah di pojok kanan nah untuk kalimat pengaturan tersebut silahkan teman-teman klik selanjutnya setelah teman-teman klik kalimat pengaturan nantinya akan muncul tampilan seperti yang ada di dalam video ini nah untuk berikutnya teman-teman cari kalimat ubah MPIN yaitu posisinya atau letaknya ada di bagian paling atas nah untuk kalimat ubah MPIN ini silahkan teman-teman klik nah setelah kita klik nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di dalam video ini terdapat beberapa keterangan nah disini ada ubah MPIN ada user ID dan disini teman-teman akan diminta untuk melengkapi ataupun mengisi MPIN lama dan mengisi MPIN yang baru dan selanjutnya teman-teman masukkan kembali MPIN yang baru disini kita mengkonfirmasi ulang nah langsung saja ya teman-teman kita akan melakukan prakteknya nah jadi silahkan teman-teman lengkapi yang diminta pada aplikasi mobile banking BNI ini pertama kita memasukkan kode MPIN yang lama berikutnya kita mengisi MPIN yang baru dan mengkonfirmasi kembali MPIN yang baru nah setelah nanti kita lengkapi 3 bagian tersebut nah langsung saja teman-teman klik kalimat lanjut yang ada di bagian paling bawah nah silahkan ya teman-teman oke sudah selesai teman-teman lengkapi langsung saja kita klik lanjut nah setelah kita klik lanjut nantinya akan muncul keterangan bahwa kita sudah berhasil mengganti MPIN yang baru nah seperti yang ada di dalam video ini teman-teman bisa melihat berhasil ganti MPIN nah langsung saja kita klik oke nah jadi sudah berhasil ya teman-teman kita mengganti kode MPIN yang baru untuk aplikasi mobile banking BNI milik kita nah langsung saja disini kita akan mencoba login dengan menggunakan kode MPIN yang baru yang telah kita ganti nah kembali seperti tadi sebelum kita login kita lengkapi user ID dan kita akan memasukkan kode MPIN yang baru oke langsung saja kita lengkapi nah setelah kita lengkapi kita kembali login ke halaman utama nah berhasil ya teman-teman jadi sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan kode MPIN yang baru untuk login ke aplikasi mobile banking BNI milik teman masing-masing oke teman-teman nah jangan lupa di like di share juga agar nantinya teman-teman yang lainnya bisa mengetahui informasi ini dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa supportnya untuk channel ini oke terima kasih thank you for watching and see you next video bye bye tetap semangat semuanya